Hai sepatu Aero Street Gibran yang seri 2 ini harganya 179 sekian 180 lah ya terus dengan ongkir dan lain-lain lah gue nggak beli sepatu Aero Street yang Dragon Ball KFC le minerale terus apalagi itu ada kolaborasi main lain-lain itu karena gue males nge-war nya walaupun ada yang yang keren juga sih Dragon Ball dengan harga 200 ribuan 250 atau berapa sih gue enggak beli ini sepatu Aero Street gue yang paling mahal 180-an lah gitu ya sekianlah sisanya gue ada punya hoops main masif ini di sini ya yang udah gue review sepatu-sepatu Aero Street yang gue punya terbaru gue udah beli Aero Street vintage sama Aero Street apa tuh apa Osaka nah itu diskon dengan harga Rp99.900 ya dengan ongkir dan lain-lain lah terus di episode yang yang udah gue bikin sebelumnya itu ada netizen yang komen karena kan gue reviewnya ada benang loncat setiap sepatu Aero Street gue tuh pasti ada aja benang loncat ini pun ada yang ini nih nih tuh oke ada di benang loncatnya nih tuh oke eh kelihatan nggak ya terus di mana lagi tadi gue lihat ada ada satu lagi ada tiga bagian nah ini nih nih area sini ala lala lala hmm sini jadi ada dua ya sini sama sini oke tuh yang ini sih overall aman yang kaki kanan yang kaki kiri ada aja ini gue beli dari Aero Street originalnya kenapa gue agak tergugah buat ngejawab komenannya gue bikinin video sampe gue bikin video karena dia komennya gini sedikit komen ya dan pencerahan kebetulan keluarga saya ada yang kerja di Aero Street benang loncat itu pertanda bahwa yang mas beli itu yang nggak lolos QC alias quality control ya Aero Street sendiri jual yang lolos-lolos QC dan tentunya nggak bakal nemu benang loncat dan jahitan meleset yang nggak lolos QC dijual ke masyarakat umum dengan jauh dibawah harga yang sudah pasaran bisa jadi mas belinya bukan dari Aero Street yang ofisialnya tapi dari orang-orang yang beli dari sepatu-sepatu yang ngelos QC dan coba orang-orang jual di marketplace demi dapat utung banyak hehehe komen aja gitu kan bisa baca sendiri di channel goyang yang di episode goyang udah itu posting gue tangkapi dong Oh gitu Kak yang nggak yang nggak lolos QC waduh oke thank you banget infonya saya jadi tahu hehehe tapi untuk sepatu-sepatu Aero Street yang saya beli saya selalu belinya dari Aero Street official store di Tokopedia dan yang diskon beli lokal dan yang diskon beli lokal hanya dua sepatu paling terakhir yang saya review jujur yaitu yang Aero Street Osaka dan Aero Street vintage yang yang lainnya saya beli dengan range harga 139 ribuan sampai si Aero Street Gibran seri 2 yang ini dengan harga 179 ribuan dan kok semuanya ada benang loncatnya walaupun minor banget Kak hehehe saya nggak pernah beli sepatu Aero Street ini dari seller lain alias bukan official Aero Street Kak hehehe kalau mau bukti boleh juga karena kan ada rekod data pembelian dari Tokopedia saya mungkin kita bisa kontekkan via DM IG jadi saya bisa kasih screenshot bukti bahwa saya benar-benar transaksi dan beli sepatu Aero Street ini memang di Aero Street official storenya di Tokopedia hehehe intinya kalau memang info yang kakak sampaikan itu benar adanya agak disayangkan aja kenapa sepatu Aero Street yang saya beli selalu ada aja benang loncatnya hehehe atau mungkin saya kurang hoki aja atau kurang amal dan ibadah juga bisa dan sekali lagi saya sampaikan bahwa saya nggak terlalu bermasalah dengan Oh ada menang loncatnya karena toh durability sepatunya juga good dan awet dengan harga sekian itu sih udah oke banget menurut saya gitu Kak gitu dan ini gua buktikan kemarin gua ada Emang gua udah masukin di keranjang sepatu Aero Street terus dari sekian di keranjang itu ada dua yang diskon promo apa tuh kemarin gua atau depoknya harganya 99.900 lagi nih gue sisihkan dulu ya Nah dan ini satu seri sama-sama yang masif cuma beda warna ini yang logam black masih logam Navy denim Navy Navy yang black dulu nah nih yang black nah nih yang black Oke segel ya ini gua pakai si cepat ongkir gua enggak free ongkir jadi gua bayar ongkir jadi 99.900 dengan ongkir 18.200 itu sendiri lah 118 sekian lah ini ke sobek nih segel ya segel segel dan baru dari Aero Street Official Store nih gua kasih footage nya gua transaksinya di Aero Street Official Store di Tokopedia barang diskon Apakah ada benang loncatnya kita main gua buktiin ya Brother kalau emang iya nggak apa-apa ada saudara atau keluarga anda yang kerja disitu nggak apa-apa benang loncat juga nggak apa-apa cuman gua selalu beli dari official store gitu maksudnya kenapa dia ngomongnya mungkin Mas beli dari store lain dimana harganya dijual lebih murah oke wah keren juga uh keren 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 gua keluarin aja ya dusnya gua taruh bawah oke tuh ya baru-baru tuh baru coba gua teliti apakah ada benang loncatnya gua ngasaran banget 99.900 dengan ongkir 18.200 keren loh dia dia keren sih nggak ada nih so far so good nih tuh barang diskon ya dikit lah ini disinilah ini di di mereknya oke lah sama salah minor oke ini nah gitu dong kalau kualitasnya bagus kayak gini kan oke puas customer nah bukan kok aman nih tuh Oh berarti amal ibadah gua bagus guys aman enggak ada benang loncatnya ya sejauh gua meneliti sih nggak ada ya seolnya juga oke oke aja aman tuh ya insole juga bagus ya seperti biasa kuning gitu kan Aero Street ya 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 meni puji Tuhan Alhamdulillah rapi bener nih rapi nih mungkin ya saking banyaknya orang yang komen ya nggak gua atau juga satu lagi ini yang nevi posisikan dulu video nggak gua cut-cut ya jadi running terus biar nggak dibilang ada editing sebagainya apalah itu segel segel eh sama ini juga 99.900 dengan ongkir dari si cepat Rp18.200 buka ya wah keren keluarin aja deh keluarin gua keluarin nah udah kelihatan ada benang loncatnya sama aja yang ini hoki banget berarti gua hitam oke gua cek ya tuh udah kelihatan tuh oh brother ihsan Eleven nama ini ya nama YouTube ya copot lagi ya 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 udah dah ya begitu dah ya ya udah lah hahaha oke itu terus mana lagi nggak ada sih itu doang minor lah oh depan kenapa ini disini oh lem lem ini lem lemannya nih ya lem lemannya guys ya oke lah nggak masalah soalnya juga aman soalnya aman oke nggak kenapa-napa yang kaki kiri ya sepatu kiri aman ya ini dikit lah ini finishing disini doang oke lah benang loncat ini tuh nggak masalah gua gua sangat nggak masalah kok gitu mana ada ke juga kan tetep nih walaupun minor ya QC nya kalau yang seperti anda bilang sekali lagi gua tekanin gua sangat nggak masalah ya dengan benang-benang loncat seperti ini nggak masalah serius karena sepatu dengan harga sekian ya udahlah gitu loh cuman kenapa dia ngomongnya mas mungkin belinya nggak dari Aero Street official store ini dari Aero Street resminya ya Allah oke ini ya akan gua pakai karena oke lah buat harian gua suka sih dia cuman beda warna doang ya yang satu navy yang satu hitam ini gam atau apalah itu keren-keren keren banget sih keren banget finishing oke lah durability udah nggak usah diragukan lagi Aero Street sih mantep banget tuh durability nya gitu oke kepada bro Iksan Eleven tetep aja udah benang loncatnya bro walaupun minor yang sepatu-sepatu gua yang lain juga tetep ada dan itu gua beli di official store Tokopedia Aero Street yaudahlah oke thank you banget yang udah nonton video ini untuk klarifikasi doang sih sebenernya nggak tau dia nonton apa enggak gua tek nggak ya nggak usah kali ya kalau dia nonton yaudah kalau nggak juga yaudahlah thank you banget kocak sih gua agak kocak dengan netizen-netizen Indonesia sampai ketemu di video berikutnya ya ya ada juga benang loncatnya hahaha 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 Terima kasih.